Jelas itu orang bernama Lee, ingin merugikanku. Mengapa aku harus percaya padamu, seseorang yang ingin naik jabatan? Orang yang tidak bermoral, bersiap melakukan segala cara. Ya, aku memang kotor, aku tidak memilih cara untuk naik jabatan. Lalu mengapa kamu, masih memaksaku untuk bertanggung jawab? Atas proyek lu, kamu melakukannya demi uang. Bisa melakukan segala cara, tapi tidak ingin uang yang aku berikan padamu. Baiklah, aku melakukannya demi uang. Bisa melakukan segala cara. Namun aku hanya, aku tidak ingin uangmu datang untuk merusak perasaanku. Gadis itu menyarankan untuk mengganti orang yang bertanggung jawab atas proyek. Namun sang presiden memerintahkan dia untuk berlutut meminta maaf. Atau dia akan menyiksa gadis itu sampai habis. Tadi sangka gadis itu tanpa berpikir langsung berlutut di tanah. Sang presiden pergi dengan marah dari kantornya. Wanita Lee Chik mencari kesempatan. Berbohong bahwa dia akan segera menikah dengan sang presiden. Gadis itu tidak akan pernah memiliki kesempatan menjadi istri presiden seumur hidupnya. Gadis itu diam-diam bersumpah untuk melepaskan perasaan itu. Kemudian dia menerima berita bahwa ayahnya sakit parah. Dengan terkesa-kesa dia pergi ke rumah sakit. Namun dari mulut kepala rumah tangga dia tahu bahwa ayahnya memiliki penyakit jantung. Hanya dengan melihat putrinya menikah dengan anak kebisnis dia bisa tenang. Saat dia berbicara, jantung ayahnya berhenti tiba-tiba. Gadis itu percaya sepenuhnya. Dengan terkesa-kesa dia setuju dengan segala permintaan ayahnya. Untuk menikah dengan pebisnis yang dipilih oleh ayahnya. Ayah tidak apa-apa. Baiklah, tentang kencan buta. Akan diatur besok. Ayah tiba-tiba. Tidak apa-apa. Baiklah, aku akan menemani kamu. Halo, kapan kamu pulang? Penerbangan minggu depan. Ada apa? Mendengar suaramu, adik mengmeng. Sepertinya tidak terlalu bahagia. Ayah sakit. Aku berjanji pada ayah. Pergi kencan buta akhir pekan. Tapi saya merasa ditipu oleh ayah. Ini dibuat dengan baik. Naikkan gaji. Terima kasih, Pak Bai. Apa yang kamu ributkan dengan ayah? Itu hanya sifatnya. Dan dia memilihkanmu. Dia adalah yang terbaik di kota Jiang. Anak dari keluarga bisnis. Coba saja hadapi saja. Jika tidak suka, bisa diganti kapan saja. Baiklah. Aksiu, kamu sungguh hebat. Kamu bahkan bisa membujuk. Rumah sakit terbaik di Hai Cheng. Bersama Lu Shi. Mengembangkan kerjasama medis. Saya tidak salah mengenal kamu. Chen Lily. Sadarlah akan identitasmu. Kamu hanyalah karyawan Lu Shi. Saat itu, gadis itu membantu ayahnya pergi ke toilet. Wanita licik itu segera menciptakan masalah. Dia mengancam bahwa gadis itu pasti datang untuk pemeriksaan kehamilan. Apakah dia hamil anak dari pria tua itu? Presiden kehilangan kendali seketika. Berlari mendekati gadis untuk menuntut pertanggung jawaban. Gadis memperingatkannya untuk tidak berbicara sembarangan. Itu adalah ayah tuanya yang paling dihormati. Presiden tidak mau percaya. Menggenggam leher gadis dengan erat. Diam. Drama ayah angkat dan anak perempuan seperti ini. Siapa yang bisa ditipu? Lepaskan mengmeng. Saat itu, ayah keluar dari kamar mandi. Memukul presiden dengan satu pukulan di wajahnya. Minta dia melepaskan anak perempuannya. Presiden yang bisa dipukul masih tidak jujur. Langsung menganggap mertua sebagai ayah angkat gadis. Baymeng. Baymeng. Kamu benar-benar kotor. Tidak ada terjemahan yang tepat. Mungkin ini adalah kalimat yang tidak bermakna dalam bahasa Indonesia. Hei, baymeng. Kamu juga datang ke sini untuk pemeriksaan kehamilan. Tua, seperti wanita seperti dia. Bagaimana mungkin, akan hamil dengan anakmu? Hati-hati jadi ayah. Kamu, kamu mencari mati. Ayah, aku lelah. Ayo pulang. Baiklah, pulang. Ayah tua membuju putrinya untuk pergi kencan buta. Gadis itu salah mengira bahwa presiden dan wanita licik itu memiliki anak. Dan dia setuju. Ibu dari presiden di sisi lain. Juga mendorongnya untuk berkencan dengan nyonya si ceng. Presiden teringat pada wali gadis itu. Dan dengan tidak biasanya, dia setuju. Keesokan harinya pagi-pagi. Presiden tiba di tempat kencan yang telah disepakati sebelumnya. Tapi di sana dia bertemu mantan pacar dan pria tua. Presiden marah. Dia diam-diam mengutuk gadis itu berani bersama pria tua. Kemudian dia menerima telepon dari ibunya. Memintanya untuk menaklukkan putri orang terkaya. Bahkan jika itu berarti menjadi menantu. Presiden dengan tidak sabar berurusan dengan ibunya. Wanita bernama Bai Meng itu. Lupakan saja. Mengapa kamu kembali menyebutkan tentang Meng? Hanya perusahaan lu dengan nilai ratusan miliar. Aku bisa membelinya dengan mudah. Ibu. Nyonya Xicheng bernama Bai. Siapa namanya? Aku tidak tahu. Putri Bai ini selalu rendah hati. Tidak ada yang tahu informasinya. Kali ini adalah ketua Bai.